Intro Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Nah, baru-baru ini seperti yang kalian tahu Rusia telah mengirimkan ribuan pasukan Beserta kendaraan-kendaraan tempur kelas beratnya Ke perbatasan negara tetangganya Ukraina Dan menyikapi hal ini Musuh lama Rusia yaitu Amerika pun ternyata tak tinggal diambos Digutip dari beberapa sumber berita berikut Negara Adiputra, Mamarika pun kali ini secara terang-terangan Mendukung Ukraina dalam ketegangan terbarunya melawan Rusia Hal ini pun telah diungkapkan oleh Presiden Joe Biden Dalam panggilan teleponnya kepada Presiden Ukraina Yaitu Volodymyr Zelensky pada hari Jumat 2 April 2021 kemarin Presiden Joe Biden pun menegaskan dukungan yang tak tergoyahkan dari Amerika Untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina Dalam menghadapi agresi berkelanjutan Rusia di Donbas dan Crimea Sementara itu menurut Kepala Staff Zelensky Pembicaraan antar kedua pimpinan negara tersebut berlangsung selama sekitar 50 menit Kami membahas situasi di Donbas secara detail Presiden Biden pun meyakinkan saya bahwa Ukraina tidak akan pernah sendirian melawan agresi Rusia Kata Zelensky Presiden Ukraina itu dalam sebuah pernyataan video Bahkan setelah panggilan telepon tersebut Zelensky sang Presiden Ukraina ini pun menuliskan di Twitter Bahwa kami berdiri bahu-membahu dalam hal mempertahankan demokrasi kami Ujar beliau Nah, pembicaraan antara Amerika dan Ukraina ini pun terjadi Setelah negara-negara Barat dan NATO menyorakan keprihatinan atas pergerakan pasukan Rusia Di dekat wilayah Donbas Perlu kalian ketahui bahwa negara Adiputra Mamarika sendiri Telah menjadi sekutu paling kuat Ukraina Sejak aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 silam Ketegangan antara Ukraina dan Rusia ini pun semakin mendidih Setelah Rusia mengerahkan ribuan pasukannya di dekat perbatasan baru-baru ini Namun pernyataan dari Rusia pun ternyata tak kalah sangar bos Pekan ini, Rusia pun telah mengancam bahwa eskalasi di Donbas dapat mencapai skala yang menghancurkan Jika NATO ikut campur tangan Wah, wah, wow Satu lagi medan laga yang mungkin akan lebih panas dari Armenia dan Azerbaijan Akankah negara Adiputra Amerika dan sekutunya NATO Ikut turun gunung dalam ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini Karena Rusia sendiri Sepertinya sudah ready for the battle Untuk meluluh lantakan lawan-lawan yang akan menjadi target-targetnya Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus temi Indonesia Salam Indomex Indomex Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!